Masjid Besar Kuno Taman, Madiun menjadi salah satu wisata religi yang dikunjungi sebagai tempat ngabuburit sembari menunggu waktu berbuka puasa. Masjid Besar Kuno Taman memiliki nama lain yakni Masjid Donopuro yang terletak di jalan asahan kota Madiun. Tempat beribadah tersebut memiliki nuansa religi yang kental dengan arsitektur klasik yang masih utuh sejak dibangun hingga saat ini. Suasana tempo dulu masih sangat terasa di masjid tersebut, pasalnya bagian utama masjid masih asli, baik itu tempat tiang utama, jendela, pintu, serta atap masjid yang bergaya khas Masjid Demak. Di bagian luar masjid terdapat sebuah makam pendiri dari Masjid Besar Kuno Taman, sementara di sisi kirinya terdapat komplek pemakaman umum. Harminto, Ketua Takmir Masjid Besar Kuno Taman menuturkan, di bulan Ramadan seperti saat ini khususnya saat selat isyak dan tarawi, jamaah meluber kurang lebih 700 jamaah. Perjalan yaitu buka bersama, tiap hari yang diikuti oleh jamaah dan juga dari musafir-musafir mas. Dua yaitu Tadarus Al-Quran yang diikuti dari pengurus manjamaah, yang ketiga yaitu Itikaf Malam. Itu nanti kalau malaman itu nanti juga ada selat menunggu? Ya, kalau malaman biasanya masjid sini penuh Mas, jadi terutama yang di masjid utama ini, itu sangat penuh sekali dan juga di Serahli juga penuh. Orang masuk untuk Itikaf itu biasanya mulai jam 12 malam. Sampai menjelang subuh. Selama bulan Ramadan, kegiatan yang ada di Masjid Besar Kuno Taman yaitu buka bersama baik jamaah maupun musyafir setiap hari, selain itu juga Tadarus Al-Quran dan Itikaf Malam. Chris Wanto, JTV, Madion